Kita cibang atas nama Demo Nezaki. Oke, mari kita buat bersama-sama ya di tutorial menggambar tanpa teori. Semoga kalian tidak bingung. Mari kita belajar bareng ya. Pertama-tama kita buat garis lukuh seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk bagian rambutnya teman-teman seperti ini. Lalu kita tarik garis ke bawah. Seperti ini. Ini untuk area rambutnya teman-teman ya. Kalau bicara tentang Itachi, ini pensenya di mana-mana ya. Dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Waduh, banyak banget. Kayaknya lebih banyak kaum wanita deh yang nge-pens sama Itachi Uchiha. Itachi memang berpotensi sangat kuat hingga mungkin mampu menandingi kekuatan Madara. Tapi jujur sih dalam segi fisik dan stamina, Itachi kalah jauh dengan performa Madara Uchiha. Yang waktu dia muda, dia seorang diri bisa satu lawan satu melawan manusia dengan tubuh terkuat di dunia saat itu. Siapa lagi kalau bukan Ashirama Senju. Yang memiliki teknik regenerasi tanpa segel, itu kekuatan yang sangat gila jika dipakai dalam pertempuran jangka panjang. Masalahnya bukan hanya karena kekuatan stamina dan fisik Itachi. Tapi penyakit misterius yang diderita Itachi juga kian melemahkan kemampuan tempurnya secara langsung. Itu juga salah satu alasan kita tidak pernah melihat Itachi bertempur mati-matian dengan taijutsunya. Dia lemah dalam segi fisik, tapi amat fenomenal dalam penggunaan ninjutsu khususnya genjutsu. Untuk mengimbangi kemampuan fisiknya, Itachi melampaui siapapun dalam kemampuan manipulasi genjutsu di mana ia bahkan sanggup memanipulasi ruang dan waktu dengan menggunakan Tsukoyomi miliknya. Beberapa detik di dunia nyata bisa menjadi bertahun-tahun di dunia ilusi Itachi. Teknik yang sama ketika dia terpaksa membunuh wanita yang ia cintai setelah memperlihatkan dunia bahagia hingga sang wanita itu meninggal karena usia tua di dunia ilusi. Itu ada di versi Nobel ya teman-teman. Kemampuan dewa ini membuat para ninja membuat aturan tak tertulis ketika berhadapan dengan pemilik nama Itachi. Jangan pernah melihat matanya karena akan sangat sulit keluar dari genjutsu miliknya sekali terperangkap. Itachi jadi semakin dewa ketika pada akhirnya kita diperlihatkan keistimewaan Susono Itachi. Penggabungan dua teknik mata antara Amaterasu dan Tsukoyomi menciptakan sosok mengerikan dengan nama Susono O. Setiap Susono O diberikan keistimewaan yang berbeda-beda. Untuk Susono Itachi di tangan kanan memegang senjata berupa pedang Totsuka yang mampu menyegel apapun ke dalam ilusi tambah batas selama-lamanya. Sedangkan di tangan kiri ada cermin nyata yang mampu menahan segala macam serangan secara absolut. Dikatakan jika kedua senjata ini dipakai bersama maka pemiliknya mustahil dikalahkan. Hal inilah yang menjadi acuan terbesar bagi para pens Itachi yang merasa dia pasti bisa mengalahkan Madara jika dipertemukan. Bagaimana ya? Saya ragu kalau Madara bakal dikalahkan oleh Itachi seorang diri. Madara adalah orang yang seumur hidupnya berlatih keras untuk melampaui Hashirama Sang Dewa Shinobi. Ingat kata Madara, setiap jutsu memiliki kelemahan. Bahkan Edo Tensei yang dikatakan tidak memiliki kelemahan ternyata memiliki kelemahan sederhana. Yaitu jika yang dikenalikan mengetahui tanda jurus yang digunakan dalam Edo Tensei-nya, dia bisa melepaskan pengaruh jutsunya sendiri. Madara ini mampu mengembangkan semua jurus yang ia ketahui sampai ke tingkat mitos bagi para pendengarnya. Inilah yang sangat berbahaya dan membuat saya sangat sulit melihat Madara kalah di pertarungan melawan Itachi. Bagaimana kalau menurut kalian? Ataukah benar Itachi dapat mengalahkan Madara seorang diri? Ataukah hanya mitos saja? Tulis di kolom komentar untuk pens Itachi maupun pens Madara Uchiha. Kalau saya sih, ah di tengah-tengah saja lah jadi wasit. Kembali ke laptop eke gambar teman-teman. Ini saya percepat sedikit biar durasinya tidak terlalu panjang. Tinggal ngarsir doang dan kasih warna lah. Jika kalian ingin diwarnain lebih bagus lagi nih. Kalau saya mah biasa lebih enak yang simple-simple seperti ini, hitam putih. Nah, seperti ini saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kalian dapat mencoba di rumah dengan sangat mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Daaah! Komen di Youtube aku ya teman-teman untuk tutorial karakter berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.